Hai assalamualaikum teman-teman apa kabar balik lagi di youtube channel ini dan di video kali ini kita kedatangan satu lighting yang keren banget ini dia kolbor CL60R seperti apa detail dari lighting yang satu ini simak video ini sampai musik 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 jadi teman-teman mungkin ini adalah video ketiga saya dalam mereview produk-produknya kolbor sebelumnya saya udah mereview dua versi lighting dari kolbor kalian bisa tonton videonya disini atau disini itu ya saya udah pernah ya nge-review kolbor dan saya bisa pastikan bahwa kolbor punya kualitas lighting yang bener-bener oke banget dan kalau kalian sering nonton video youtube saya dalam beberapa bulan terakhir dengan set yang yang ada sekarang itu menggunakan key lightnya atau main lightnya itu dari kolbor dan di meja ini sekarang ada kolbor CL60R jadi langsung aja kita bahas apa aja kelebihan dari kolbor CL60R saya akan kasih tau apa aja yang bisa kalian dapatkan dalam paket pembelian kolbor CL60R yang pertama kalian akan mendapatkan tas softcase seperti ini kemudian kalian juga akan mendapatkan 1 unit kolbor CL60R 1 unit reflektor bowen 1 unit mounting untuk stand light kemudian adapter power selain itu untuk tambahan kalian juga pasti akan mendapatkan manual book dan tentunya kartu garansi oh iya lighting yang satu ini teman-teman saya dapatkan dari denka pratama id jadi thank you banget untuk denka pratama id yang udah support video kali ini oke teman-teman ini dia unitnya kolbor CL60R kecil banget dan beratnya itu hanya sekitar 600 gram ya jadi gak sampai 1 kilo pun ditambah sensorisnya nanti kayak bauan reflektornya kemudian juga nanti ada adapter buat ke light standnya itu juga beratnya gak sampai 1 kilo dan itu ringkas banget apalagi juga ukurannya juga bisa segenggaman tangan ini dan ini pasti praktis banget buat dibawa kemana-mana nah yang jadi menarik juga untuk kolbor seri CL60 kemudian CL100 itu kan bentukannya sama ya sama kayak yang saya pernah review dulu ini kolbor CL60 jadi ini tipikal video light continuous aja dan ini yang tipe RGB nah kalau kalian punya lebih dari satu seperti ini ini menariknya produknya kolbor untuk seri yang bentuknya sama seperti ini itu bisa dirangkai teman-teman cara ngerangkai itu gampang banget kalian tinggal masukin seperti ini nah dia udah langsung terangkai jadi ini bisa digandeng dua keren banget ya bayangin tuh kalian bisa punya setup lighting yang bergandengan apalagi kalau kalian mungkin bisa punya berapa ya 6, 6, 3, 3 wah itu keren banget kalau kalian mau bikin kayak apa ya video clip gitu butuh lighting-lighting yang proper ya ada 6 bulat-bulatan itu keren banget pasti jadi ini salah satu inovasi yang menjadi menarik menurut saya dari kolbor ya mungkin kedepan saya bakal akan lebih explore lagi penggunaan lighting khususnya buat konten-konten di youtube ataupun di tiktok ataupun di reels instagram oke teman-teman kira-kira seperti ini tampilan kolbor CL60R ini setelah dilengkapi aksesorisnya gitu ya kayak adapter stand lightnya kemudian ada bowen reflectornya juga dan menariknya karena dia pakai bowen mounting itu kita bisa pakai softbox bowen juga yang mountingnya bowen juga jadi kalian bisa mengaplikasikan ke ya standar reflector punya kalian gitu atau softbox punya kalian tuh bisa dipakai ini bisa masuk gitu ya kalau kita lihat dari build quality-nya ini juga terbuat dari aluminium ya seperti biasa dan itu tuh solid kuat banget kemudian juga kolbor ini dilengkapi dengan ada ventilasi udara seperti ini untuk melepaskan panasnya dan dia juga sudah menggunakan sistem smart fan ya jadi kipasnya yang ada di dalam sini akan bekerja secara smart secara pintar gitu dan akan mengurangi panas yang ada di lighting kalau dilihat dari belakang ini ada tombol-tombol di sini ada tombol on off kemudian ada tombol set rate, effect, mode dan juga ada dial-dial di sini yang untuk mengatur atau menaikkan atau menurunkan intensitas cahaya yang ada di lighting ini kemudian juga dia sudah menggunakan connector USB untuk power jadi USB type C ya USB type C untuk power jadi memang udah lebih kekinian gitu untuk typical powernya sudah menggunakan input dari USB type C teman-teman oke saya akan langsung aja bahas dan sekalian kita akan ngelihat efek-efek light yang dihasilkan dari callboard C60R ini dan kebetulan lighting yang satu ini juga bisa terkoneksi menggunakan smartphone jadi saya bakal langsung aja mengkoneksikan dan juga mengendalikan lighting ini menggunakan smartphone dan kita akan lihat efek-efek yang ada di dalam callboard C60R ini oke teman-teman ini saya sudah mendownload aplikasi callboard studio yang bisa juga kalian download kalau kalian pengguna smartphone baik itu Android ataupun iOS callboard studio itu udah ada di playstore atau di appstore kalian masing-masing ya koneksinya juga gampang banget menggunakan bluetooth dan kita bisa full men-setting lighting kita atau callboard itu melalui callboard studio ini jadi semua tipe lightingnya callboard itu bisa di-setting dengan menggunakan aplikasi ini ini menarik banget sampai kita juga bisa menyalakan dan mematikan callboard ini kita coba nah ini saya udah menyalakan dari smartphone aja dan itu kalian udah bisa lihat disini kita masih di settingan standar ya jadi kita bisa atur Kelvin dan juga kita bisa atur dimnya nah ini dimmer ini di posisi 4-10% temperaturnya itu di 2700 nah temperaturnya bisa kita atur juga disini nah saya bisa saya naikin nih temperaturnya jadi 5000 itu kalian lihat cahaya berubah jadi putih dan ini tuh baru di 19% aja udah seterang ini teman-teman gimana kalau kita full 100% wow ini powernya di 100% oh iya ngomongin tentang power teman-teman lighting A1 ini mengkonsumsi daya kurang lebih 60-80 watt maksimal di 80 watt karena ini kan CL60 jadi itu penanda bahwa dia mengkonsumsi daya sebanyak 60 watt oke selanjutnya kita mau cobain color RGB-nya teman-teman nah ini untuk pengaturan RGB-nya udah ada disini ya kalian bisa lihat ini jadi kita punya wheel seperti itu dan ini tuh menarik banget kita bisa gonta ganti tuh kalian bisa pilih warna apapun dan itu ada semua gitu jadi tinggal kalian geser-geser aja nih tuh saya sampai perhatiin monitor saya tuh oh ini keren juga nih bisa gonta ganti warna udah pasti ini menarik banget deh saya bakal coba bikin seperti ini nanti ada apa ya ada backlight kayak gitu keren banget ya selain biru ungu orange tuh menarik juga ya nah sekarang kita di bagian efek nih teman-teman dan efeknya pun bisa diatur ya berdasarkan rate level dimmer-nya pun bisa diatur jadi keterangannya bisa diatur menarik banget disini kita akan mulai dengan efek lining ini efek petir ya tuh ini kayak petir jadi kalau kalian mungkin bikin film pendek mojok di pinggir jendela terus kayak mau hujan ada sambaran petir dari luar nah ini bisa dipake terus ada efek SOS ini sinyal SOS kalau misalnya orang butuh pertolongan sinyalnya seperti ini ada lagi strobe strobe ini strobees ini flash ya ini efek flash nah ini ya kalau kalian juga bikin video kayak jangan foto saya mas jangan foto saya mas nah ini bisa dipake terus ada lagi welding welding ini orang las nih soalnya gambarnya gambar orang pake topeng las gitu jadi ini bisa tuh kalau kalian lagi pengen bikin scene ada las-lasnya bisa pake efek ini terus ada juga faulty bolt ini tuh bola lampu putus ya nah gini nih tuh efek bola lampu putus keren banget terus ada lagi efek explosion efek ledakan gitu ini lighting buat efek ledakan tuh begini enak banget ya tinggal pake handphone doang otak-atiknya ada efek party nah ini buat yang party gitu ya warna-warni lampunya terus ada juga efek lighting dari cahaya TV nah ini kalau ya buat scene kalau kalian bikin film pendek ini kepake banget pasti dan ada juga ini serine ya polisi gitu lah terus ada pushing 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 ini ya bola lampu redup ya sama sih kayak tadi terus ada cc chase apa nih cc case oh kembang api enggak kembang api tuh yang ini fireworks nah ini efek kembang api nih temen-temen tuar tuar bener gak sih wah keren dan terakhir efek fire nah ini api unggun nih jadi buat ini ya ini kayak gini nih buat scene film-film pendek lah gitu nah itu tuh efek-efek yang ada disini banyak banget efek pencahayaan yang bisa kalian dapatkan dari call board CL60R ini versi upgrade dari call board CL60 ya saya punya yang CL60 dan ini hanya menghasilkan cahaya standar aja gitu ya jadi tidak ada RGB lightnya dan CL60R ini udah ada RGB light tapi jujur ini bakal kepake banget buat konten-konten saya ke depan dan yang jelas saya rekomendasiin banget ini lighting dengan spesifikasi yang juga menurut saya udah lengkap banget kalian tuh bisa kalian tuh gak perlu lagi beli lighting banyak-banyak ya cukup beli ini aja kalian udah bisa dapet key lightnya bisa gitu kemudian bisa dapet RGB juga bisa dapet efek-efek pencahayaan juga jadi udah lengkap banget di satu lighting aja oke jadi segitu aja buat review kali ini mudah-mudahan ngebantu kalian buat yang lagi galau mungkin nyari lighting kalian bisa cobain kolbor CL60R ini temen-temen intinya gitu temen-temen kalau kalian pengen beli lighting yang satu ini jangan lupa cek di kolom deskripsi di bawah kalian bisa kunjungi juga instagramnya denka pratama edi karena mereka distributornya dan pastinya barangnya terjamin pasti original temen-temen oke segitu aja video kali ini jangan lupa di klik tombol subscribe di share juga video ini kalau bermanfaat dan juga buat yang pengen ngobrol atau sharing lebih dalam soal apapun soal konten atau mungkin soal lighting ini kalian bisa DM saya di instagram jangan lupa follow tiktok saya juga dengan nama akadika oke sampai ketemu di video selanjutnya saya Nekanugra hasil wassalam dan sampai jumpa selamat menikmati